Selamat datang kembali teman-teman di channel Jejak Kaya Gita, tempatnya sepatu second, murah harganya? Wow, murah banget, cek dulu mic-nya, masuk gak? Oke teman-teman, kembali di channel Jejak Kaya Gita, dimana kali ini kita akan unboxing lagi paket. Mungkin kalau teman-teman mengikuti Instagram Jejak Kaya Gita, atau impesa.adv itu, kita kemarin beberapa minggu yang lalu kita open PO sepatu last for tipe original by one get one. Nah, ini dia paketnya. Nah, kita akan bongkar paketnya, tapi sebelum dibongkar, jangan lupa di-subscribe dulu, aktifkan tombol lonceng notifikasinya, jika sudah, kita akan masuk dulu ke intronya. Gas ke! Oke teman-teman, jadi ini paketnya, masih segel seperti ini. Ini marking, kode marking saya. Jadi ini kita akan bongkar, teman-teman. Jadi mudah-mudahan, ini sepatunya seri Busido ya, seri Busido. Jadi yang kemarin di open PO itu, buy one get one. Jadi, dengan harga kemarin itu kita jual di 2.500.000, sudah dapat buy one get one, barang sudah sampai Indonesia. Nah, jadi kalau harga Busido itu nanti kita tampilkan, di tampilan, di sini harganya, harga Busido itu segitu. Itu harga resmi di Indonesia. Teman-teman bisa dibandingkan juga di marketplace luar negeri, seperti Amazon, eBay, dan lain sebagainya. Tapi itu juga belum sama ongkir harga segitu. Jadi, bayangkan aja kalau sama ongkir berapa ya, teman-teman ya. Oke, ini baru terbuka. Ini teman-teman yang udah, yang sering nonton video jejak kayak kita, udah tau ya, kita sering impor, kita pernah impor tas-tas head-on, branded, namun kita jual dengan harga murah. Nah, ini juga hasil PO-an ya. Jadi ini, pincawa yang ready-nya paling cuma beberapa ya nanti ya. Oke. Nah, oke. Ini dia. Packing-nya sangat aman sekali ya. Teman-teman, packing-nya aman sekali banget, banget-banget-banget. Dan kita cek apakah ini atasnya. Oke. Ini atasnya. Ini udah di-wrapping, di-dus, pakai dus, terus di-wrapping. Dan pokoknya ini barangnya mantap. Lasportipa itu nggak ada yang peg atau kawe ya. Nggak seperti Salomon, The Notepest itu banyak kawe-nya, teman-teman. Kalau Lasportipa, dia itu brand yang kurang terkenal di kalangan. Masyarakat Global Luas. Ini dia khusus menciptakan sepatu-sepatu baterai running, gunung es, dan juga climbing. Nah, makanya sepatu Lasportipa itu nggak ada kawe-nya karena dia eksklusif. Dia asalnya dari Itali ya, kalau Lasportipa itu. Oke, dari Itali. Cuma sama seperti Nike, Adidas, dan lain sebagainya. Banyak ada dia punya pabrik produksi di China. Bang, kenapa China? China itu dia punya kos, harga, gaji yang paling murah di Asia. Di dunia malah. Kalau Indonesia kan termasuk salah satu yang terbuah ya. Makanya pabrik-pabrik brand besar itu Vietnam, China, Indonesia. Karena kan kalau di Eropa dia bayarannya per jam. Kalau di Indonesia, satu bulan per bulan kan. Nah, sama seperti China dan Vietnam. Makanya mereka pada murah-murah yang produksi di China dan Vietnam. Oke. Kalau itu mungkin kalau butuh pembahasan tentang itu, bolehlah. Komen aja di bawah. Nanti bang tolong bahas kenapa banyak sepatu dari brand, dari Made in China, Vietnam, dan lain sebagainya. Boleh di komen aja kalau banyak komennya. Kita akan buatkan kenapa banyak sepatu Made in China, Vietnam, dan China. Oke, ini salah satunya ya. Lasportipa, teman-teman. Original. Ya. Ini saya sepatu empat. Oke. Persimulus. Selain ini juga kita ada ini ya. Kita buka dulu deh satu deh. Ini semuanya warna ini ya. Black and yellow. Nah, ini dia. Ini Bushido ya. Bushido, teman-teman. Sepatu Bushido. Bisa kita lihat dulu nih. Review dulu sedikit ya. Nah, ini bagian outsole-nya. Dia belum vibram ya kalau Lasportipa. Ini jaminan original. Di sini ada tag-nya nih. Nah. Ini dalemannya. Seperti biasa. Lasportipa itu dia sudah menggunakan Insole ini. Wathol Thai Hybrid. Nah, kelihatan gak? Oke. Yuk, teman-teman. Ini kurang lebih ada sekitar 20 ya. 20 atau 10 gitu. Saya lupa lagi yuk brother-nya kemarin. Tapi kita akan keluarkan dulu. Ini beberapa emang PO-an. Satu. Oke. Dua. Nah, ini untuk pengganjal. Saja dia. Empat. Nah, ini karena ini agak rusak nih. Empat. Si boknya ini agak rusak. Nah, gak apa-apalah. Empat. Lima. Lima. Ini satu. Dua. Tiga. Empat. Oh, ini udah lima dia. Enam. Berarti enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Ini dia cuman sepuluh ya. Oh, sepuluh berarti. Gak sampai dua puluh. Mungkin di plot selanjutnya. Kemarin selanjutnya. Kita akan cek dulu satu-satu. Ini sama, Bushido juga. Tapi ini saiz kecil. Ini beda. Ini ya. Beda-beda apa. Beda bok. Mungkin bok dia dari sana ini ya. Kurang ini ya. Oke. Saya juga pesen ini teman-teman. Apa ini? Nanti kita akan buka. Bushido. Ini semuanya Bushido black and yellow ya. Oh, gak gak. Ini ada nih. Ini ada. Yang red. Gak gini. Merah bata. Ini pesenan orang Bandung. Kita akan cek lagi. Saiznya ini. Saiznya dari 41 ya. Teman-teman. 41. 44. Ini warna black and yellow juga. Yang tadi. Yang sama kayak tadi. Black and yellow. Oke. Sorry. Kita cek-cek aja dulu ya. Sambil saya ngobrol. Dengan teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan. Produk last 40 pak. Alhamdulillah beberapa promo ya. Banyak promo di bulan ini. Ini sama juga black and yellow. Jadi kalau teman-teman menerima dengan last part IPA. Boleh ditanyakan. WA-nya ada di bawah ya teman-teman ya. Ada di box deskripsi. Ini size 44 ya. Ini size 44. Ini size 43. Ini 43 juga. Yang merah. Ini yang merah ya. Yang merah. Dan ini yang black and yellow seperti tadi. Oke. Sebelum ini. Kita akan bongkar dulu yang ini. Biar enak ya. Biar enak kita di sini. Kita open dulu yang ini. Oke. Kita open yang ini. Ini kaos ya teman-teman. Dia last part IPA itu. Dia punya kaos. Juga. Dan kaosnya emang didesain untuk. Rani ya. Untuk rani ya. Nah. Oke. Jadi saya sudah pernah. Impor. Apa namanya. PES. Dan. Ini sekarang kita impor. Si. Bajunya ya. Baju kaos. Bahannya tipis. Karena ini buat rani. Buat raya rani. Last part. Tipis banget teman-teman. Ini meskipun tipis seperti ini. Tapi harganya lumayan. Ini. Harganya lumayan. Ini di atas 500 ribu. Hampir 700 ribu teman-teman. Tipis banget. Tipis banget. Tapi barang. Oh dijamin original ya. Ininya. Bahannya ini. Nah ini tagnya nih. Oke. Size-nya size S. M. Untuk Europa. Kelihatan teman-teman. Ini. Ini bahannya. Terus ini tagnya. Ini original ya. Jadi barang-barang. Orang-barang. Seperti. Barang-barang brand new. Kita. Jamin ke originalannya. Karena. Ini saya impor langsung ke. Ininya ya. Ini size-nya size M. Untuk. Eropa. Dan S. Untuk. Apa ini. M48. Men. Ini untuk men. Power men. Nih. Last partnya apa teman-teman. Buat teman-teman yang minat. Boleh. WA ke bawah ya. Di box deskripsi. Buat para trial running. Ya. Trial runners. Nih. Boleh. Langsung jatuh ke bawah ya teman-teman ya. Nih. Tagnya yang. Ya udah disampaikan ini. Bahwa. Ini original. Ini disini tinggal dipotong ya. Karena ini terlalu wira-wiraan lah. Bahasa Sunda namanya. Tuh. Ya. Teman-teman. Jadi. Apalagi yang harus kita impor. Karena saya akan mulai. Lari kembali. Ya teman-teman. Itu saja mungkin. Video unboxing kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa di subscribe. Akjepkan tombol lonceng notifikasinya. Sedikit lagi kita akan 10 ribu. Dan. Tahu teman-teman. Yang mengikuti. Channel Jejak Kaya Kita. Kalau 10 ribu apa. Langsung saja. Jangan lupa di like. Sebanyak mungkin. Bagikan juga. Share. Dan. Satu lagi teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Jika sudah. Hup. Masporti pak. Dadah. Apakah penasaran dengan. Bagaimana tipisnya. Kita review. Keliatannya. Di belakang ya. Di belakang ya. Kipas angin. Kulkas. Magicom. Terus itu ada. Steril. Botol susu. Nih. Dus-dusnya. Ini tipis banget. Tipis banget. Harganya. Lumayan. Kayaknya ini. Kaos termahal yang pernah saya. Pegang dan beli. Terima kasih. Terima kasih.